Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapak saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup, amin. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, kita yang menyambut Tuhan di minggu Advent keempat ini yang berkumpul di rumah Tuhan pagi hari ini maupun di rumah masing-masing yang beribadah secara live streaming. Firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi sebagaimana tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayat 16 mengatakan Tuhan melanjutkan firmannya kepada Ahas katanya Minta lah suatu pertanda dari Tuhan alamu Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah Atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas Tetapi Ahas menjawab, aku tidak mau meminta Aku tidak mau mencobai Tuhan Lalu berkatalah Nabi Yesaya Baiklah dengarkan, hai keluarga Daud Belum cukupkah kamu melelahkan orang Sehingga kamu melelahkan alaku juga Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda Sesungguhnya Seorang perempuan muda mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan ia akan menamakan dia Immanuel Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu Menolak yang jahat Dan memilih yang baik Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat Dan memilih yang baik Maka negeri yang kedua rajanya yang kau takuti Akan ditinggalkan kosong Demikian pembacaan firman Tuhan Integritas seorang raja dipertanyakan Hatinya diketuk Raja Ahas Ibu Bapak Mungkin pernah mendengar Dia seorang raja Di usia masih muda Umur 20 tahun Dia sudah raja Coba kita bayangkan di usia sekarang Kalau usia 20 Saya kira masih Paling tidak semester 3 lah Di perguruan tinggi Tapi dia telah menjadi raja Dan 15 tahun Pemerintahannya juga sebagai raja Ternyata Ternyata Ahas Bukan raja yang baik Dia raja di kerajaan Yehuda Dan bahkan Dia dicap Sebagai raja yang paling jahat Perbuatannya Kenapa paling jahat Karena sebagai raja Dia seharusnya membawa umat yang dipimpinnya Lebih dekat kepada Tuhan Dan takut hanya kepada Tuhan Tapi justru sebaliknya Dia lebih takut kepada kerajaan lain Dan manusia Dia lebih takut kepada Asur Bahkan dia menyediakan tempat penyembahan Dewa Asur Dewa orang Asur Di tempat kerajaan yang dia pimpin Dan pada akhirnya juga Dia mempersembahkan anaknya Kepada bal Yang dipercaya oleh Umat Atau bukan Pengikut Tuhan Ironi sekali Ibu bapak saudara-saudara Dan inilah memang yang perlu diperhatikan Ketika seorang raja Yang memiliki Kekuatan menentukan sikap Tentu Sangat berpengaruh Terhadap kehidupan Umat yang dia pimpin Saya kira dimanapun terjadi demikian Jangankan raja Orang tua yang mungkin Menjadi harus panutan di rumah juga Ketika tidak sanggup memberi panutan Pasti berdampak Yang kurang baik Ketengah-tengah keluarga Atau ketika seorang pendeta Di rumah Tuhan Yang seharusnya menjadi pemimpin Dan teladan dalam iman Tidak lagi menunjukkan itu Pasti akan berdampak Bagi umat yang dilayani Atau dipimpinnya Dan sebaliknya Ketika seorang raja Memiliki cinta kasih yang tulus Ketika seorang orang tua Memiliki hati yang baik Ketika hamba-hamba Tuhan Menjadi pribadi-pribadi Yang setia kepada Tuhan Maka pasti Orang-orang yang dia pimpin Orang-orang yang dipercayakan Tuhan Untuk dia boleh layani Akan mengikuti Alur kebaikan itu Maka di minggu Advent ini Ibu bapak, saudara-saudara Alur kebaikan manakah yang kita pilih Atau hal apakah yang kita tentukan Ketika mau memasuki Atau mau menerima Mau mengingat Kehadiran Immanuel itu Dalam diri kita Di minggu Advent ini Nabi Yesaya Mengingatkan Ahas Yang jahat itu Diawali Dalam Firman Tuhan ini Tuhan melanjutkan Firmannya kepada Ahas Katanya Mintalah suatu pertanda Dari Tuhan Alamu Biarlah itu suatu Dari dunia orang mati Yang paling bawah Atau sesuatu Dari tempat Tertinggi Yang di atas Ini hanya cara Melihat Bagaimana sebenarnya Ahas itu Menempatkan dirinya Ternyata Di ayat 12 Tetapi Ahas Menjawab Aku tidak mau Meminta Aku tidak mau Mencobai Tuhan Ibu Bapak Seakan-akan Ahas ini Sangat menghargai Tuhan Menurut perkataan ini Seakan-akan Dia sangat setia Kepada Tuhan Tapi seperti Tadi Telah dibukakan Dia sangat Jahat Maka dalam Ayat 13 Sikap Ahas ini Yang berpengaruh Kepada umat Yang dipimpinnya Menjadi Terang Benderang Ketika Nabi Yesaya Mengatakan Lalu Berkatalah Nabi Yesaya Baiklah Dengarkan Hai keluarga Daud Belum Cukupkah Kamu Melelahkan Orang Sehingga Kamu Melelahkan Alaku Juga Jadi Sebenarnya Kesempatan Ini Hanya Mau Menilai Bagaimana Ahas itu Mau Merubah Sikapnya Atau Sampai Tingkat Mana Dia Masih Setia Kepada Tuhan Tetapi Dia Masih Membungkus Seakan Akan Dia Menghargai Tuhan Tapi Ternyata Dia Lebih Bersandar Kepada Kekuatan Dunia Inilah Yang harus Kita Perhatikan Di Tengah Kehidupan Sekarang Kalau Gereja Menyatakan Dirinya Menjadi Pengikut Kristus Kalau Gereja Dan Umatnya Menyatakan Menjadi Perpanjangan Tangan Perpanjangan Mulut Perpanjangan Hati Tuhan Jangan 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 Bertolak Belakang Jangan Jangan Saya Sebagai Pendeta Tidak Membuka Diri Untuk Memberu Peluang Bagi Siapapun Untuk Lebih Dekat Kepada Tuhan Ini Mulai Terjadi Karena Dikungkung Oleh Perasaan Dikurung Oleh Berbagai Aturan Yang Terlalu Melekat Sehingga Cinta Kasih Itu Kadang Terlupakan Ibu Bapak Saudara Saudara Aturan Dan Cinta Kasih Itu Sama-sama Perlu Tapi Perlu Diingat Aturan Tanpa Cinta Kasih Akan Menjadi Kaku Dan Sebaliknya Cinta Kasih Tanpa Aturan Akan Amburadul Riko Doakan Amur Aturan Alay Undang Lupa Hita Diholongi Riko Doholongi Alay Undang Lupa Aturani Sebenarnya Harus Begitu Bagaimana Gerija Semakin Membuka Diri Termasuk HKBP Bahwa Kita Duduk Di Tengah Bumi Ini Sebagai Wakil Tuhan Dari Golongan Suku Batak Yang Diistimewakan Oleh Tuhan Sama Seperti Bangsa Yehuda Sama Seperti Ahas Seharusnya Sama Seperti Yesaya Yang Mengingatkan Ahas Itu Diistimewakan Oleh Tuhan Sekalipun Ini Agak Bolak Balik Tapi Ini Perlu Diingatkan Bagaimana Orang Batak Diingatkan Oleh Tuhan Ibu Bapak Saudara Saudara Selalu Berbolak Balik Apalagi Di Masa Admen Ini Sejenak Kita Mengingat Perbuatan Tuhan Kepada Kita Coba Ada Nggak Yang Mengingat Bonapas Sugit Sekarang Seharusnya Sudah Ada Pulang Berlibur Berlibur Masa Admen Sekalipun Itu Merupakan Tradisi Tapi Tradisi Kebaikan Tuhan Perlu Semakin Dinyatakan Masa Menjelang Tuhan Lahir Dimana Anak Tuhan Tidak Terlepas Dari Kehidupan Lingkungan Sekitar Menunjukkan Kepatuhannya Sebagai Warga Masyarakat Dan Kepatuhannya Sebagai Warga Tuhan Ternyata Tidak Menunjukkan Kepatuhannya Tapi Coba Kita Perhatikan Yusuf Dan Maria Menunjukkan Kepatuhannya Dia Mencatatkan Dirinya Pada Waktu Jaman Kerajaan Tertentu Mereka Berjalan Dan Pulang Kampung Mudik Kebet Lehem Orang Yang Beratmen Mengingat Asal Usulnya Orang Yang Mau Menyambut Tuhan Mengingat Dari Mana Dia Datang Ini Juga Perlu Bagi Kita Di Minggu Advent Ini Dari Mana Kita Sedang Bagaimana Dan Mau Kemana Ini Jadi Tidak Salah Kita Pulang Kampung Kalau Saat Natal Tidak Salah Yesus Sendiri Lahir Di Bethlehem Kampung Halaman Yusuf Dan Maria Itu Di Kota Roti Sekalipun Memang Dia Tidak Diterima Saat Itu Tapi Dari Proses Perjalanan Itu Sudah Dimulai Sudah Dimulai Kepatuhan Loyalitas Kebaikan Kebaikan Di Tengah Kehidupan Sekali Lagi Sebagai Masyarakat Bangsa Dan Yang Kedua Sebagai Umat Tuhan Ini Yang Harus Kita Renungkan Di Minggu Advent Ini Ahas Menerima Pertanyaan Dari Yesaya Mintalah Sejauh Mana Sebenarnya Kamu Percaya Kepada Tuhan Jangan-jangan Pertanyaan Ini Juga Diajukan Kepada Kita Sekarang Ibu Bapak Saudara Saudara Di Tengah Minggu Advent Ini Mintalah Suatu Pertanda Dari Tuhan Bahwa Tuhan Itu Benar-benar Mengasihimu Apakah Itu Melalui Permintaanmu Untuk Sehat Dari Penyakit Apakah Itu Melalui Pergumulanmu Untuk Dipecahkan Oleh Tuhan Menggendongmu Merangkulmu Apakah Di tengah Pergumulanmu Supaya Tuhan Ikut Serta Memberikan Kedamaian Dalam Hidupmu Bisa Jadi Tapi Ternyata Ibu Bapak Saudara-saudara Ketika Ahas Menjawab Begitu Dan Mungkin Ketika Saya Sangat Mengharapkan Sesuatu Dari Tuhan Maka Dikatakan Dalam Ayat 14 Sebab Itu Tuhan Sendirilah Yang Akan Memberikan Kepadamu Suatu Pertanda Sesungguhnya Seorang Perempuan Muda Mengandung Dan Akan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Dan Ia Akan Menamakan Dia Immanuel Tanpa Kita Minta Tuhan Sendiri Memberi Tanda Tanpa Ibu Bapak Minta Tuhan Sendiri Memberi Tanda Artinya Tuhan Memberi Keselamatan Itu Tuhan Memberikan Ketenangan Batin Itu Tuhan Memberikan Kekuatan Itu Bagi Kita Kalau Sekarang Tanda Tanda Apa Yang Kita Lihat Yang Menandakan Bahwa Tuhan Allah Beserta Kita Immanuel Banyak 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 Tanda Yang Kita Lihat Yang Boleh Kita Renungkan Umat Yang Dipimpin Oleh Ahas Ahas Yang Ditegor Oleh Isaiah Bukan Berarti Tidak Ada Pergumulan Di Sana Ada Bukan Berarti Hidup Mereka Sudah Lengkap Sempurna Tapi Tuhan Selalu Mengingatkan Mereka Ini Yang Perlu Kita Pahami Ibu Bapak Saudara Saudara Di Tengah Keterbatasan Manusia Di Tengah Keterbatasan Kita Kalau Masih Tuhan Mau Menegor Berarti Tuhan Itu Masih Mengasihi Kita Itu Sebenarnya Yang mau Ditunjukkan Oleh Nabi Yesaya Kepada Ahas Ahas Kamu nakal Kamu itu Sebenarnya Raja Kamu itu Sebenarnya Harus Contoh Teladan Menjadi Contoh Yang selalu Membawakan Sikap Baik Tapi Ternyata Kamu itu Lebih Percaya Kepada Ila Lain Ingat Lihat Tuhan Memberikan Tanda Menurut Kitab Nabi Yesaya Tanda Itu Didukung Oleh Bahwa Kekuatan Kekuatan Yang Dipercayai Oleh Raja Ahas Akan Hancur Bagaimana Kita Melihat Kampung Halaman Kita Karena Dari Sanalah Kita Disapa Oleh Firman Tuhan Dan Berangkat Sekarang Ketempat Ini Dan Dari Tempat Inilah Kita Berangkat Ketempat Lain Ke Berbagai Tempat Di Muka Bumi Ini Jadi Perayaan Advent Menjadi Lengkap Ketika Kita Melihat Bagaimana Tuntunan Tuhan Di Tengah Keterbatasan Kita Sebagai Bangsa Dan Keterbatasan Kita Sebagai Anak Tuhan Ibu Bapak Tuhan Mengetuk Hatimu Tuhan Mengetuk Seperti Mengetuk Pintu Hati Ahas Itu Itu yang Kita Baca Dibacakan Oleh Amang Para Genda Dalam Wahyu Tiga Tadi Sangat Jelas Disana Dikatakan Bahwa Dalam Wahyu Tiga Ayat Dua Dua Dikatakan Lihat Aku Berdiri Di Muka Pintu Dan Mengetuk Jikalau Ada Orang Yang Mendengar Suaraku Dan Membukakan Pintu Aku Akan Masuk Mendapatkannya Dan Aku Makan Bersama Sama Dengan Dia Dan Ia Bersama Sama Dengan Aku Hal Makan Jika Ada Yang Mendengar Membuka Pintu Aku Akan Makan Bersama Sama Dia Jadi Ibu Bapak Konteks Makan Tidak Terlepas Dari Kehidupan Orang Batak Orang Batak Mau Melakukan Tugasnya Makan Dulu Orang Batak Mau Mardame Makan Idahan Sinaor Makan Itu Menunjukkan Keterbukaan Satu Sama Lain Tuhan Juga Telah Menggambarkan Hal Makan Itu Pertanda Dia Mengasihi Umatnya Mau Kak Ibu Bapak Membuka Pintu Hati Mau Saya Sebagai Pendeta Atau Justru Saya Menganggap Jiri Saya Itu Paling Mulia Dan Paling Suci Yang Tidak Boleh Ditegor Yang Tidak Boleh Disapa Saya Kira Kita Bukan Demikian Ketika Ahas Yang Memiliki Kekuatan Itu Diberi Kesempatan Ternyata Dia Tidak Memakai Itu Tetapi Kita Sebagai Anak Anak Tuhan Diharapkan Tidak Mengikuti Pola Ahas Karena Itu Yang Kita Lakukan Coba Sekarang Datang Di Rumah Tuhan Ini Adakah Di Antara Kita Ibu Bapak Yang Tadi Malam Atau Seminggu Ini Pakai Dinas Pakai Pangkat Di Tempat Kerja Masing-masing Datang Di Rumah Tuhan Hari Ini Pakai Pangkat Pakai Dinas Masing-masing Tidak Mau Jadi Apa Kita Mau Jadi Pelayan Tinggi Mau Jadi Pelayan Di Masyarakat Semua Kita Menanggalkan Pangkat Kita Dan Menudukan Hati Kita Datang Di Rumah Tuhan Ini Itu Tandanya Bahwa Kita Membuka Pintu Hati Masing-masing Menerima Kristus Itu Jangan Menutup Pintu Hatimu Seperti Orang Bethlehem Dalam Kisah Natal Pasti Lebih Dipertegas Yang Menutup Pintu Rumahnya Sekaligus Menutup Pintu Hatinya Bukalah Pintu Hatimu Ibu Bapak Saudara Saudara Bukalah Pintu Rumahmu Saya kira Kita senang Kalau ada tamu Datang ke rumah Berkunjung Itu Pertanda Bahwa kita Adalah orang Yang sangat Dirindukan Kita Sangat Senang Alangkah Tidak Baik Ketika Orang Tidak Senang Dikunjungi Kecuali Karena Hal-hal Tertentu Seperti Covid Saat Ini Gereja HKBP Tengah Rangkota Telah Melakukan Itu Ibu Bapak Telah Berkunjung Beberapa Hari Ini Ketika Gereja Melakukan Ibadah Untuk Menyapa Orang-orang Yang Sakit Menahun Orang-orang Yang Menderita Semua Pelayan Hadir Di Wik Masing-masing Menyapa Janda Dan Yatim Piatu Menyapa Pribadi-pribadi Yang sudah Ujur Itu Artinya Tuhan Mengituk Pintu Hatimu Melalui HKBP Tangerangkota Bukan Melalui Pendeta Silitonga Pribadi Itu Yang Patut Kita Syukuri Di Saat Ini Kerja Peduli Sekalipun Masih Terbatas Itu Harus Kita Syukuri Dimanakah Janda Itu Dimanakah Yatim Piati Itu Dimanakah Ibu Bapak Yang Sudah Lanjut Usia Itu Dimanakah Ibu Bapak Yang Sudah Mengalami Sakit Menahun Itu Ini Patut Kita Apresiasi Dan Patut Kita Lanjutkan Sebagai Tanda Bahwa Kita Menerima Persekutuan Di Dalam Kasih Bersama Kristus Jangan Seperti Ahas Jadilah Seperti Saya Sekalipun Sulit Dia Tetap Mau Menyapa Dan Melayani Karena Apa Immanuel Maka Dari hal Ini Mau Dikatakan Jika Immanuel Jika Tuhan Bersama Kita Maka Baiklah Kita Masing-masing Melunakan Hati Kita Melunakan Hati Kita Kalau Di Atas Batak Hidok Mau Nang Bipina Jogal Biatong Rohani Baik Harus Membuka Hati Untuk Menerima Satu Sama Lain Karena Tuhan Mau Hadir Mau Berbicara Dalam Hidup Kita Karena Dia Immanuel Mau Memberi Dama Sejahtera Dalam Hidup Kita Bersama Karena Immanuel Itu Membawa Keselamatan Bagi Kita Bersama Menjadi Pertanyaan Tadi Setelah Tuhan Mengetuk Mau Kita Membukanya Mau Ibu Bapak Membuka Hati Lihatlah Saudara 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 Kita Mungkin Kita Tidak Sanggup Untuk Berbuat Banyak Hal Tapi Tuhan Memberi Bagi Kita Waktu Untuk Berdoa Bagi Sesama Kita Saya Sangat Setuju Ketika Ada Gerija Dalam Masa Advent Ini Pribadi Gerija Itu Tidak Hanya Lagi Fokus Pada Dirinya Tapi Puji Tuhan Kita Sekarang Sudah Mulai Mengembangkan Pelayanan Itu Tapi Gerija Itu Juga Fokus Kepada Luar Dirinya Bagaimana Ketika Gerija Berat Ben Bahkan Merayakan Natal Mengunjungi Anak Yatim Piatu Di Pantiasuhan Dan Menyapa Mereka Ibu Bapak Sekarang Saya Bertanya Tuhan Mengetuk Hatimu Sekarang Kalau Nanti Pulang Kampung Jangan Dulu Di Lingkungan Ini Adakah Rombongan Keluarga Yang Pulang Menempatkan Diri Mampir Di Hepata Tempat Saudara-saudara Kita Yang Tunan Netra Itu Adakah Ibu Bapak Yang Telah Mengalami Penyertaan Tuhan Di Perantauan Ini Ketika Pulang Ke Bonapas Sogit Mampir Di Elim Tempat Saudara-saudara Saya Yatim Piatu Itu Hatimu Diketuk Adakah Kita Berdoa Bagi Mereka Yang Tidak Punya Ayah Dan Ibu Itu Lagi Yang Tidak Punya Tenaga Maka Kalau Ada Yang Pulang Mampirlah Lihatlah Mereka Kenapa Saya Mengatakan Dari Sini Karena Saya Tidak Mungkin Ikut Pulang Di Natal Kan Tidak Mungkin Ikut Pulang Saya Sudah 22 Tahun Lebih Jadi Pendeta Belum Pernah Pulang Kampung Bulan Desember Pernah 22 Tahun Lebih Karena Apa Karena Inilah Saudara Kami Para Pelayan Ini Ibu Bapak Kami Tidak Boleh Meninggalkan Ibu Bapak Pada Saat Natal Sekalipun Ibu Bapak Harus Kami Berangkatkan Pulang Kampung Pulang Dengan Damai Temu Saudara Kita Di Sana Karena Kami Tidak Sanggup Bertemu Mereka Maka Ibu Bapak Yang Menemui Kami Berdoa Dari Sini Tuhan Mengetuk Pintu Hatimu Tuhan Mau Ibu Bapak Menunjukkan Cinta Kasih Itu Kalau ada Saudara Saudara Kita Ikut Di Sana Bergembira Tak Polek Memang Sipatu Nomor Lepu Lepu Cara Menyapa Anak Anak Dan Keluarga Yang Kita Temui Di Kampung Sana Pertanda Kita Telah Hidup Di Dalam Kasih Tuhan Semakin Nekon Tingkat Tuhan Di Ketuk Tuhan Semakin Peduli Sosial Semakin Peduli Sesama Semakin Peduli Cinta Kasih Karena Saya Ibu Bapak Gereja Ini Berdiri Oleh Cinta Kasih Tuhan Ibu Bapak Dalam Keadaan Sehat Atau Sakit Apapun Diketok Oleh Tuhan Tuhan Menguatkan Tuhan Memulihkan Tuhan Memberkati Dan Tuhan Menyelamatkan Maka Orientasi Kita Di Advent Ini Bukan Hanya Sekedar Orientasi Perayaan Perayaan Saja Tapi Melalui Perayaan Natal Atau Advent Kepedulian Hidup Itu Bagi Sesama Harus Kita Tingkatkan Jadi Bapak 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 Mama Apa Kabar Adek 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 Adakah Sukacita Advent Dan Menyambung Natal Bagi Rimu Hari Ini Coba Mereka Pasti Bangga Dan Itu Satu Sentuhan Yang Membangun Sentuhan Yang Membawa Semangat Sehingga Di Masa Advent Ini Apapun Yang Terjadi Kita Harus Membangun Semangat 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 Dan Disinilah Kita Melihat Kuasa Tuhan Itu Tidak Terbatas Tidak Dikendalikan Oleh Manusia Tapi Tuhan Sendiri Menyatakan Membuka Tanda Seperti Dalam Nats Ini Itu Itu Yang Terjadi Ibu Bapak Saudara Saudara Tuhan Sendirilah Yang Akan Memberikan Kepadamu Suatu Bertanda Bahwa Dia Mengasihimu Dia Menyayangimu Dia Peduli Dia Mengkoreksi Dia Merangkul Dia Menggendong Dan Dia Ada Bersamamu Maka Mari Ibu Bapak Lunakan Hati Buka Pintu Rumah Dan Buka Pintu Rumah Dalam Hati Masing-masing Lihat Tuhan Akan Berbicara Di Dalamnya Immanuel Ada Mau Bersamamu Immanuel Mau Mau Memberkatimu Immanuel Mau Menyelamatkanmu Dan Menyelamatkanku Juga Immanuel Mengasih Kita Karena Dia Adalah Tuhan Yang Kekal Maka Mari Kita Selalu Bersandar Kepadamu Kepada Tuhan Apapun Sekali Lagi Pergumulan Kita Saat Ini Mari Buka Pintu Hati Tuhan Akan Memakai Kita Masing-masing Sesuai Kapasitas Sesuai Kemampuan Kita Untuk Menunjukkan Kasih Tuhan Itu Di Dalam Gereja Tuhan Di Dalam Masyarakat Di Tengah Persekutuan Keluarga Atau Di Tempat Bekerja Dimanapun Ibu Bapak Saudara Saudara Immanuel Tuhan Bersamamu Tuhan Bersama Kita Amin